Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain lagi Roblox Jojo Blox Oke teman-teman jadi di video kali ini gua akan nge-showcase ke kalian ya stand terbaru dari game Jojo Blox yaitu adalah ini nih si sticky fingers yang kemarin sempet bug ya kemarin sempet bug teman-teman jadi kalian bisa ngedapetin sebenarnya dari arrow tapi ketika kalian pakai eronya itu kayak ngebug gitu loh enggak 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 terjadi apa-apa gitu gue udah pernah dapet dua kali tapi ketika gue pakai enggak terjadi apa-apa gitu ngeselin banget kan sekarang kayaknya di fix ya tadi gue barusan dapat lagi dari row gua pakai ternyata bisa oh ya kesempatan untuk mendapatkan sticky fingers dari erotus sekitar 2% temen-temen jadi cukup langka sih ini mirip-mirip kayak mungkin the world Star Platinum gitu-gitu ya Oke untuk skill-skillnya sendiri dia punya empat skill ya pertama ada ari-ari ini kayak muda-muda sama kayak orang-orang sama purchase cuman demikian lebih kecil aja lalu ada zipper punch lalu ada arm detachment dan ada zipper glide Nah untuk yang zipper punch dan arm detachment ini rada unik ya temen-temen nanti akan gua kasih lihat kenapa unik so kita coba aja langsung ya skill-skillnya yang pertama adalah ari-ari ya ya hari-ari lah ya ya cuman begini doang kayak muda-muda tapi demikian kecil banget oh ya by the way ini gua barusan ribet lagi ya jadi nanti mungkin gua akan naikin level lagi gua akan showcase ke kalian the world requirement temen-temen oke jadi demiknya kayak gitu ya lalu skill kedua zipper punch ini unik nih ini unik ya temen-temen karena dia gua rasa satu-satunya stand yang bisa serang range kayak gini contohnya ya dia kayak ini sih tonjokan biasa tapi range kayak gini nih tuh kalian lihat ya ada kayak mental sesuatu itu demiknya lumayan sakit sih tapi itu enggak area ya temen-temen sayangnya enggak area jadi cuma bisa kena satu target aja kita coba lagi bentuknya gimana demiknya lumayan sakit yang 400 loh padahal level dia mentok loh max levelnya gua baru level 93 status gua segini 130 ya gua gak akan naikin lagi nanti aja oke sekarang yang ketiga arm detachment ini kurang lebih sama sih sama yang kedua gua nggak tahu apa bedanya ya karena mirip banget kalian lihat tuh begitu juga ya cuman ya tangannya buntung untuk kalian lihat tangannya jadi buntung ya seperti namanya arm detachment gua nggak tahu kenapa dah apa mungkin harusnya ketika kena tangannya buntung terus dia nggak bisa nyerang tuh ya bener ya harusnya dia nggak bisa nyerang nih kalau udah kena arm detachment kita coba kita contohin lagi deh harusnya wah ini ngebak nih masa masih bisa nyerang woi ada arrow hey sticky fingers dapet lagi tuh temen-temen temen-temen hoki nggak hahaha dapet juga jir ah hari ini gua dapet dua kali jadi apakah selangkah itu gata juga sih tapi kemungkinan kalian dapet tuh dua persen ya temen-temen jadi ya ya oke oke banget loh bisa dapet dua kali gua lumayan sini ini beruntung banget nih sisi kira-kocak di sini lagi Aroh ya kan ayo kita coba lagi arm detachment tuh tuh tangannya buntung harusnya nggak bisa nyerang ya tapi kok masih bisa nyerang ya berarti ini ngebak ya nanti gua akan coba report ke discord mereka deh Oh apa dia kayak nge-non-aktifin itunya ya menon-aktifkan skill mereka jadi misalnya kalau dia pakai stand lalu kita arm detachment stand-nya hilang kita coba ya enggak sih tetap ada Oh nggak bisa nyerang ya oke temen-temen gua ngerti nih jadi kalau misalnya dia masih pakai hamon kayak gini nih lalu kita arm detachment yang tangannya buntung dan dia nggak akan bisa nyerang kok masih bisa hamon masih bisa ya berarti emang hamon yang ngebak ya temen-temen kalau misalnya kayak tadi dia pakai stand lalu gua arm detachment dia nggak bisa nyerang jadi sebenarnya ada arm detachment nih kayak skill CC gitu ya ngebikin musuhnya tuh nggak bisa nyerang kayak gitu sih sebenarnya jadi mungkin karena ini masih bug ya tadi pas dia pakai stand bisa kan tapi pas pakai hamon malah ngebak ya udahlah ya kayak gitu lah lalu skill terakhir zipper glide ini ah berguna sih sangat berguna ya ini mirip banget sama skillnya made in heaven yang jalan cepet ya kayak gitu itu juga sih mirip banget kalau kalau kalian nggak tahu mirip inilah donat-donat roller donatnya si buah dodo ya mirip banget kayak begini nih dan cepet ya teman-teman lumayan sih ini enak banget sih buat jalan-jalan gitu ya GG ini buat jalan-jalan gitu enak banget dan lumayan cepet dan tidak memakan energi dan gitu-gitu nggak makan ya jadi ya not bad sih tapi ya kurang berguna aja kalau cuma buat jalan-jalan teman-teman gini ya ini kalau kepukul kayaknya gua mati lagi deh coba ya eh gua dipukul dia mati pasti anjir dia level berapa weh nggak bisa jadi jadi gua nggak bisa nyoba teman-teman gua nggak tahu sih kalau misalnya kita lagi kayak gini terus diserang musuh tuh kita berhenti apa enggak gua nggak tahu deh nanti kalian cobalah ya terus kalian komennya di bawah seru aja gitu bisa jalan cepet gini Oh ya ya teman-teman ketika gua pakai sticky fingers ini gua nggak tahu nih bener apa enggak ya kayak ada pasif efek gitu loh ke NPC kalian jadi NPC kalian tuh kayaknya jalan lama banget gua nggak tahu sih itu efek dari sticky fingers apa enggak ya gua nggak bisa ngecek di sini sih mati gua sekali pukul ya pokoknya begitu deh gua nggak tahu ya itu itu bener apa enggak kalau misalnya bener kalian komen aja ya karena pas gue coba untuk leveling koinnya bisa jalan lama banget gitu jadi 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 lama gitu levelingnya sebenernya tapi ada bagusnya juga kalau kalian ngelawan boss ya kayak misal Dio gitu kan dia ada time stop tuh jadi time stopnya tuh sedikit tidak berguna kalau 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 bener seperti itu ya dia nge-slow NPC itu berarti bagus banget sih Oke teman-teman itu aja sih video untuk kali ini ya stand terbaru Jojo blocks sticky fingers sebenernya kemarin gua hampir mau beli pakai Robux lho untung aja bugnya dibenerin ya karena kalau kalian beli pakai Robux harganya lumayan mahal sih sekitar 400 serobaksan begitulah dan gua rasa nggak worth it sih kalau cuman skill-nya begini ya dan skill-nya ada yang area lagi teman-teman cuman Ari-Ari ini doang yang area yang area juga sini Ari-Ari sebenarnya mukul-mukul juga biasa juga gitu cuman yang zipper punch ini sama arm detachment ini kalau buat farming susah sih ini kayaknya cocoknya buat pvp ya karena dia ada zipper Clyde juga dan ada arm detachment juga yang yang emang kayaknya khusus buat pvp karena arm detachment ini kalau dipakai ke NPC kayak nggak ada gunanya gitu sama aja kayak skill kedua zipper punch ini kalau dipakai ke orang baru kayaknya bisa ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan seperti kata sih kira kocak ini ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gue untuk terus mengembangkan channel ini jangan lupa juga share ya ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang dan i will see you guys in the next video bye bye ciao